Fuji Utami alias Fuji saling buang muka di arena bulu tangkis seperti yang kita ketahui Fujianti Utami Putri dan Tarik Halilintar kembali menyedot perhatian publik maupun warganet di dunia jagad maya. Bukan tanpa sebab, hal tersebut tak lepas dari momen dipertemukannya kembali Fuji dan mantan kekasihnya dalam satu acara pertandingan bulu tangkis. Namun bedanya untuk kali ini, Tarik Halilintar hadir dengan penuh kemesraan bersama sang kekasih alias Masaid. Tentu saja ini menjadi pertemuan pertama kali di hadapan publik, Usai Tarik dan alias resmi melangsungkan prosesi lamaran. Seperti diketahui, belum lama ini adik ipar Aurel Hermansyah ini baru saja menggelar prosesi lamaran bersama Putri Bung Sureza Artamevia pada 23 Juni 2024 lalu. Kali ini ketiganya kembali dilibatkan dalam sebuah turnamen bulu tangkis, seperti di pertandingan sebelum-sebelumnya. Program turnamen ini dinamakan Badminton Clash yang pemainnya dimeriahkan sejumlah figur publik ternama di tanah air, beberapa di antaranya Fuji, Tari Halilintar, Fadli Faisal, Aliyah Masaid, dan masih lagi lainnya. Momen detik-detik antara Fuji dengan Tarik dan Aliyah Masaid dalam satu acara ini pun terekam dalam sebuah unggahan video yang viral di berbagai media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun TikTok rafkahalisa1425 ini. Dalam video viral tersebut terlihat Fuji yang sudah lebih dulu duduk di kursi yang sudah disediakan bersama sang kakak, Fadli Faisal. Kemudian disusul ada sosok sang mantan kekasih dengan tunangannya, Aliyah Masaid yang masuk ke dalam ruangan sembari diiringi drumban. Alih-alih melihat dan memerhatikan sang mantan dan tunangannya masuk ke dalam ruangan, tapi Fuji justru mengalihkan pandangannya ke arah penonton sekaligus pendukungnya. Fuji seketika memalingkan wajahnya ke arah penonton dan menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan penggemarnya. Adik Fadli Faisal ini pura-pura memainkan ponselnya dan mengarahkan ke arah penggemarnya yang tepat berada di belakangnya. Saat pandangan Fuji kembali ke depan, Aliyah dan Tarik pun sudah berjalan maju dan berpindah tempat. Sikap yang dilakukan Fuji ini pun lantas berhasil menyedot perhatian warganet di dunia jagad maya. Sontak saja unggahan video yang menampilkan momen ini pun langsung menuai beragam reaksi warganet. Tak sedikit yang menilai, jika Fuji pura-pura menyibukkan diri saat Tarik dan Aliyah Masaid lewat di hadapannya. Selain itu tak cuma pertandingan yang sengit, pegadaian badminton clash. Yang digelar pada minggu, 30 Juni 2024, juga mencuri perhatian banyak orang karena kehadiran para pengisi acaranya, seperti Fujianti Utami Putri, Aliyah Masaid, dan Tarik Halilintar. Kehadiran Fuji dalam satu acara dengan Aliyah dan Tarik yang baru bertunangan sepertinya memang lebih menarik atensi. Tak heran jika tindak tanduk Fuji selama acara disorot, termasuk ketika Aliyah dan Tarik dipanggil untuk memasuki lapangan. Dilihat di unggahan akun TikTok Simpli V1707, awalnya terlihat Fuji dan Fagli Faisal yang duduk di tepi lapangan. Mereka sempat berinteraksi dengan Sean Gelael dan Hana Malasan yang akan bertanding. Usut punya usut, Tarik dan Aliyah lah yang akan dilawan oleh Sean dan Hana. Karena itulah pembawa acara terdengar memanggil pasangan yang baru melangsungkan pertunangan pada minggu, 23 Juni 2024, tersebut. Ini dia, Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, ujar pembawa acara yang sontak disambut meriah oleh Pak.